Hai guys welcome back to Rizka channel lagi kali ini saya mau kongsikan cara hasbun saya bersihkan nih ikan ini ikan kelapian nih yang kami pelihara di tangki biru tuh itu naikkan sopong tuh ataupun ikan duri kami bukan kami hasbun saya dapat dari kolom dia pancing so dia kasih proses lah disini saya hanya kongsikan cara hasbun saya kasih bersih nih ikan buka dia punya purut semua nanti dia punya resepi masakan apa kali masak apa nanti kamu boleh tengok di next video so siapa yang belum subscribe kamu subscribe masak simpel saja macam bisalah kalau hasil pancingan nih ataupun yang kita pelihara masih kita pun excited kan mau tengok bukan kita saja maksud saya bukan saya saja yang saya dan anak-anak saya pun semangat mau tengok bapak dia proses nih ikan yang lain tuh tidak setuju lah karena proses nih ikan orang saya konon comel konon ikan tapi iyalah kita pelihara dia dari anak ikan sepeda sudah beserta masih biar begitu buruk jangan kami pelihara di tangki jadi dia tidak akan membanyak dia betelur pun dia makan kan balik anak dia pas dan saya bilang saya tidak tahu nih bab-bab pelihara ikan nih tidak pengalaman saya oke oke sedangkan proses ikan pun saya memang sejujurnya tidak pandai biasa beli ikan ke apa kamu saya sudah yang proses kalau ikan kelapiasi pandai lah tapi kalau yang macam ini nani kan sopongnya saya tidak pandai seperti ada duri kan so itulah kelebihannya ada lelaki pelihara punya tugas syukurlah saya dapat laki yang rajin memproses ikan kalau harap sama saya mungkin tidak termakan ikan satu kecil-kecil iya bapak saya selalu apa suruh kami buka tuh perut ikan kan selalu sesalah buka perut ikan tapi buka yang sana dia punya tulang Hai hai rancangan lupa tidak ada no tidak isi perut baru penyelesaian sekarang baru setelah waktu kecil-kecil mana tahu kan pesud sudah tidak tahu malah saya bertanya itulah seset jalan itulah cerita saya dulu-dulu waktu saya zaman-zaman sekolah rendah lah begitu bapak-bapak saya ini jenis yang rajin mencari ikan dia tahan lubuk ada merambat sana sungai kalau dikambungan rumah kami dekat sungai saja kalau di sini harapan jeng sana longkang sejalah yang ini kami pilih adalah ikan kelapiasi so ya simple saja resep tahu ada di antara kamu yang macam saya juga tidak pakai dalam bab bersih-membersih ikan ya setiap orang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing kan yang penting belajar macam saya ini bukan saya mau belajar tapi saya ini pemalas sikit tidak suka pegang yang tidak suka bawa ikan tapi suka makan ikan pula kan ya sejujurnya saya lebih suka masak ayam berbanding ikan tapi kalau sudah dibeli dimasak juga lah lepas itu saya malas kalau masak ikan ini terutama ikan banyak duri itu ataupun tulang saya tidak berani mau kasih makan anak saya anak saya pernah ketulangan jadi saya trauma lah kalau saya makan sendiri saya pandai tapi membagi anak saya takut ada satu anak saya ini anak ketiga saya ini penggelis sikit kalau orang tukang dia punya makanan macam kita tiup dia punya nasi pun dia tidak mau makan sudah kongsi sudu pun dia tidak mau kongsi gilas pendit yang so ya cerewet lah dia lebih suka makan telur begitu berbanding ikan dan ayam tapi kadang-kadang macam ikan begini yang besar mempaksa-paksa juga akan perlu-perlu vitamin orang bilang vitamin apa kalau ikan dan inilah kejadian dia nya asal sama proses nanti next konten kamu boleh tengoklah resipi apa yang kami mau masaknya sentiasa kita sudah karena buka perut dia pun masih lebih goyang-goyang anaknya pun yang akhiran so makasih karena sudah menonton sampai habis siapa yang sudah subscribe apa sudah untuk subscribe kita jumpa di next video bye bye thanks pochi enaknya menyibuk nih takai macam mami dia juga hai 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 hai